Illa anna sifatal hajariyah Akan tetapi sifat batu Lama ardut li jismi Soro jismal hajar gairu qabil Tapi batu yang terhalang Dari atar dari sesuatu yang lain Maka batu akhirnya tidak menerima pengaruh dari yang lain Wakazali kalkol Begitu pula hati Sebenarnya aslinya hati itu terpengaruh Dengan adanya membaca dalil Dalil Menganalisa dalil Dalil, ayat-ayat Ibrah-ibrah, contoh-contoh Iya ya Umat itu disisa oleh Allah Kanak-kanak melawan nabinya Kaum Samud, kaum Ad Nabi Nuh, kaumnya Namrun Semua itu akhirnya disisa oleh Namanya apa? Ibrah-ibrah Sesuatu hati kok gak bisa ibrah itu ya? Berarti kan Keterlaluan hati itu Di mata dia Melihat kehebatan, keluar biasa Jaya nabi Musa Kok masih gak percaya Masih nyayar Potongan saya takof apa ya? Gila-gila aja Hati terpengaruh Oleh ayat Oleh dalil Oleh ibrah Apa? Yaitu hati Tidak lari Tidak kurang ajar Tidak sombong Melahir keketaatan Takut kepada Allah Takut kepada Allah Maka ketika hati itu Tidak terpengaruh oleh Sesuatu yang lain Maka hati seperti Batu Fayuqol Kosal qalbu Waghalid Hati dia tuh Akas keras sombong Atos Walidhalika Ta'ala Wasufalimu'inin Berriqah Sebaliknya Sifat orang mu'min Apa? Rik Rikah Lembut Halus Serang mu'min Bagaimana? Kitabam Mutashabiham Mathani Taqsa'irru Min hujurudul Lathina Shawna Rabbahum Quran Yalah kitab Yang Mutashabih Yang Oleh orang mu'min Orang yang Tahu kepada Allah Bisa Menjadikan Kulitnya Merinding Baca Quran itu Koran mu'min Bisa Hantinya Merinding Kalau kamu Malangan Malah Angob Malah Kalau baca Quran Malah Apa? Ya kalau di Qurannya katanya Orang mu'min itu Kalau menjadikan Kur'an apa? Taqsa'irru Min hujurudul Lathina Shawna Rabbahum Merinding Ketakutan Rasa takut Terpengaruh Dengan bacaan Quran Kulitnya Orang-orang yang Takut kepada Allah Jadi kalau kamu Dengan baca Quran Malah Angob Kalau ngantuk Mending Angob Wow Muat 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 Atosnya hati Seperti batu Bahkan lebih Daripada batu Betul Batu atos Tapi kadang-kadang Batu Bisa mengeluarkan Air Jadi mengawan Bisa mengeluarkan Sumber Bisa turun Dari atas Karena takut Bada Allah Berkata Imam Kofal Yang diajak Ngomong Mukhotab Kemudian hati Mukeras Itu boleh Mungkin-mungkin Mungkin saja Yahudi Yang hidup Bersama Nabi Muhammad Yang dimedi Bani Qaidu Bani Qureza Bani Nadir Aish Keraslah hati Bani Bani Kepada orang Selamat Maksiyah Dari mereka Bapakmu Itu Ayat Yang didatangkan oleh Nabi Mereka Yang mereka masih Mengelawan Mereka Gak beriman 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 Menceritai Hatinya Siapa Nenek Moyangnya Bukan Hatinya Yahudi Yang ada Di Madinah Bukan Janji-janji Yang mereka Ambil Mereka Berjanji Untuk dirinya Wala Kullin Mandar Bitaurah Mimansawahum Mimansiwahum Jadi Di antara mereka Orang yang sangat Dekat dengan Kita Tawah Daripada lainnya Maka Allah Atau Nabi Muhammad Atau Nabi Allah Menceritakan Kepada Mereka Bagaimana Nenek Mereka Tuhyan Jafak Kering Kering Krontang Hatinya Kering Sombong Mereka Tau Yang bisa Melemahkan Hati Hatinya Siapa saja Karena melihat Ayat Allah Dengan mata Teranjang Dengan mata Menyaksikan Betul Orang mati Dipukul dengan Salah satu Bagian dari Daging sapi Hidup lagi Gitu masih Gak beriman Ya Allah Jadi Setelah melihat Memang jizan Nabi Musa Yang luar biasa Tetap Kosat Kulu Yahudi Itu Ada santri Takofa Masih Kayak gitu Namanya Kosat Kulu Bani Isra Ada gak Ada gak Kok Dikandani Dinasihati Tetap aja Ngayar Namanya Bani Isra Wahada Wahada Awla Ini Tafsir ini Lebih utama Daripada Kulubukum Hatinya Yang ada Di Madinah Kalau Mekomukofal Hatinya Siapa Nenek Moyang Walaupun Kum Walaupun Bahasanya Kum Hati kamu Tapi maksudnya Nenek Moyang Ada lagi Yang berkata Enggak Kulubukum Itu Ngomongan Apa namanya Musyafah Apa namanya Dialog Dialog Nah berarti Kalau dialog Yang Yang paling Benar Adalah Hat Tumma Kwasat Kulubukum Maka Keraslah Hatinya Kamu Sekalian Yahudi Yang ada Di Madinah Bukan Yahudi Nenek Moyang Bukan Dan boleh Juga Yang dimaksud Kulubukum Khusus Yahudi Zaman Nabi Musa Bukan Yahudi Zaman Nabi Isa Bukan Zaman Nabi Zakaria Ya Bukan Dan boleh Saja Yang Sesudah Pokoknya Watak Yahudi Kosat Kulu Hukum Sudah Mau sebelum Musa Tidak Musa Sekarang Sekarang Juga Iya Tapi Mahkamah Internasional Jadi lawan Mahkamah Internasional Yang dipropor Diusulkan oleh Negara Afrika Selatan Agar Sidang Mengutuk Tindakan Yahudi Tindakan Melawan Tindakan Tindakan Hukuman Tindakan Yahudi Karena Dia pegang Senjata Pabrik Senjata Yang bikin Yahudi Bank Bank International Woodbank IMF Yang pegang Siapa? Uang di dunia Yang pegang Siapa? Yahudi Tindakan 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 Coba Coba Yang lawan Saddam Hussein Langsung Dibom Yang lawan Negara Arab Saddam Hussein Langsung Datang 600 ribu Tentara Amerika Nyerang Amerika Nyerang Iraq Kalau Israel Berbuat apa Itu mahkamah Internasional Mahkamah Internasional Yang menghukumi Presiden Mana? Yugoslavia Yugoslavia Selobodan Selobodan Menghakimi Hitler Hitler Hakimi juga Dia salah Ini mau dihukum Salah Ditolak Kami benar Kami tidak salah Banyak orang Sudah harus pinter Kalau pinter Bisa ngelawan Siapa saja Yang bikin senjata Pabrik senjata Yahudi Di Pentagon Yang pegang uang Bank Swiss Bank di Eropa Yang Yahudi Makanya harus kaya Kalau menang Kalau melarat Nggak akan menang Kalau melarat Kelihat Melarat Pakir Tidak akan menang Melarat Pakir Jaman sekarang Seperti itu Jaman Nabi Melarat Atau Miskin Tetap Menang Setelah itu Setelah itu Min Ba'adalik Setelah mereka Melihat Bagaimana Allah Menghidupkan Kembali Orang yang Terbunuh Setelah dipukul Dengan sebagian Daging Sapi yang Disembele Tidak 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 Mujud Luar biasa Orang ada yang membunuh Ribut siapa yang membunuh Saling fitnah Saling fitnah Oh ini kamu Dia yang membunuh Ribut Saling nuduh Akhirnya Allah Perintah Motong Sapi Sebagian dagingnya Diambil Pukulkan Baris Mait Hidup lagi Yang bunuh Saya Si Asimbe Dua orang Si Asimbe Mati lagi Gitu Setelah itu Di antara mereka Kosat Kulubuhum Ya Allah Kayak Santri Di antara mereka Enggak semua Di antara mereka Orang Yahudi Setelah si Kotil Yang dibunuh Menyunjuk Yang bunuh Saya Si A Si B Bohong Si Ma itu Bohong Yang terbunuh Tadi Bohong Bohong Itu Enggak bener Nyebut nama Ngawul Itu Menimbulkan fitnah Bohong Itu Ngomong Si Asimbe Itu Kita baru Kita baru hadiah Kita baru hadiah Salah Karena Percerdakan Nelui siapa Orang mana Orang mana Kerangkeng 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 Yang kerangkeng Yang kerangkeng Yang kerangkeng Mana Gak ada Sudah Gak ada Gitu Setelah Yang Terbunuh Tadi Bangun Hidup Menyebut Nama-nama Ini Itu kan Dua ayat Yang luar biasa Hatinya Hati mereka Setelah melihat Ayat Yang seperti ini Yang lahir Yang jelas Jelas sekali Eh Kembali hatinya Keras Kalahijar Seperti Batu Mereka Setelah Setelah Ini Hatinya Keras Apa Setelah Setelah Melihat Semua Ayat Itu Dari Awal Dari Wazkur Niyamati Alak Kulya Bani So'ilad Kulya Niyamati Alam Tualaikum Dari awal Dari awal Niyamat ada berapa Sepuluh Dingatkan Dengan Niyamat Sepuluh Masih Kusat Kulu Hukum Jadi bukan Hanya Masalah Terjari Pembunuhan Saja Bukan Semua Semua Karena Orang Yahudi Setelah Mereka Melihat Musyahadah Mata Kepala Mata Telanjang Banyak Sekali Mujizat Yang Dilihat Dari Nabi Musa Mereka Hatinya Kurang Ajar Dan Berpaling Alam Musa Melawan Nabi Musa Terjari Di jurang Di lebah Teh Mana Teh Di mana Gurun Sinai Sekarang Masuk Negara Mesir Jawa Masuk Masuk Negara Mesir Gunung Namanya Gunung Namanya Tur 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 Adini Sinai Wattini Wazzaitun Wattu Sinin Amma Kalu Ta'ala Aw Ashaddu Qoswah Mereka Hatinya Seperti Batu Atau Lebih Keras Daripada Batu Itu Masalah Ada Masalah Al Masalah Kalimata Aw Litar Dit Aw kan Biasanya Maksudnya Ragu-ragu Siapa dari Tama Asya Jumat Saya Yang Jumat Saya Dari siapa ya Si Ahmad Atau Abdullah Yang tadi Jumat Saya Di Masih Jangan lupa Aw Dia apa Menanya Apa ini Litar Dit Apa Allah Ini Litar Dit Hati Mereka Seperti Batu Atau Lebih Keras Di Barat Batu Litar Dit Enggak Allah Enggak Mungkin Tardin Kalau Kita Tardin Selama Dengan Saya Dijangka Muhammad Atau Abdullah Atau Tardin Tidak Layak Tidak Pantes Untuk Allah Yang Maha Mengetahui Hal-hal Yang Gho'ib Ta'win Ada Beberapa Satu Ahad Duh Anna Bima'nal Wawi Maksud Dan Dan Lebih Hati Mereka Keras Seperti Batu Dan Lebih Keras Dan Seperti Firman Allah 100.000 Tahun Atau Lebih Dan Bima'nal Wa Yazidun Akul Ta'ala Wa Lai Bidina Zina Tahun Naila Libu Latihina Aw Abaihin Perempuan Yang Sudah Balik Tidak Boleh Mengeluarkan Auratnya Kecuali Untuk Suaminya Atau Bapaknya Jangan Atau Jangan Dan Perempuan Yang Sudah Balik Boleh Melihatkan Aurat Siapa Untuk Siapa Untuk Suaminya Untuk Ayah Ayah Gak Apa Tapi Jangan Atau Jangan Atau Dan Walaupun Di sini Au Aunya Bimana Wow Au Asyaddukoswa Seperti Batu Dan Lebih Keras Daripada Batu Siapa Tahu Kalau Di Bahasa Al-Quran Mereka Bisa Ingat Caterdakar Au Dan Bukan Atau Dan Takut Nabi Muhammad Lagi Menghadapi Orang-orang Besar Bapu Jal CS Da'wah Eh Datang Ibnu Ummi Maktum Orang buta Geramang-geramang Muhammad Alim Alim Al-Quran Nabi Muhammad Mukanya Merenggut Enggak Apa Bukan 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 Enggak 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 Menyela Enggak Muhammad Bukanya Bermut Langsung Tegur Al-Allah Dan Tegur Dibaca Coba Kalau Ente Ditegor Saya Dibaca Suratnya Kira-kira Santri Guru Guru Disini Punya Salah Saya Tegur Pake Surat Dibaca Suratnya Yang Enggak Disimpen Nung Nyantak Jangan Tau Kan Nabi Muhammad Dibacakan Sampai Sekarang Siapa Tau Muhammad Bermut Mukanya Berpaling Ketika Kedatang Orang Buta Siapa Tau Orang Buta Itu Menjadi Takut Pada Allah Dan Menjadi Ingat Karena Mengharapin Orang Besar Atau Allah Sengaja Awini Menyembunyikan Suatu Gak Dijelaskan Gak Dipamerkan Gak Terang-terangan Sama Dengan Ayo Saya Tau Tadi Saya Makan Apa Nasi Atau Korma Ayo Seperti Gitu Atau Bermana Atau Tapi Untuk Menyembunyikan Saya Makan Nasi Ayo Tebak Sate Soto Dari Saya Makan Seperti Ada Orang Berkat Terbalik Lainnya Pada Temannya Saya Makan Roti Atau Korma Dia Tidak Ragu Makan Salah Satunya Saya Makan Roti Saya Makan Masa Ragu Ragu Iza Aroda Allah Yubayyinahu Lish Sohibihi Karena Dia Tidak Ingin Menjelaskan Apa Yang Dia Makan Kepada Temannya Ba Amat Locada Aroda Makan